Dan kita ke fakta selanjutnya, Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Sugeng Guru, Sopir Sedan Mewah yang menabrak mahasiswi di Cianjur, ditahan. Usai ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa. Polisi menahan Sopir Sedan Mewah yang menabrak mahasiswi di Cianjur hingga tewas. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Raya Bandung Cianjur 20 Januari lalu. Mobil yang dikendarai Sugeng berada di iring-iringan penyidik Polda Metro Jaya, saat akan melakukan penyidikan kasus Wowon CS. Penetapan tersangka berdasar pemeriksaan saksi mata di lokasi kejadian dan barang bukti. Polisi menyebut penyidikan yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Dalam kasus ini, Sopir Sedan Mewah, Sugeng Guru, ditahan di Polres Cianjur. Yang dianggap oleh para penyidik yang menjadi pertimbang untuk dilakukan adalah khawatiran tersangka untuk melarikan diri. Karena memang alamat yang bersangkutan juga di luar Cianjur, sehingga kita tetapkan tersangka untuk ditahan. Kemudian juga alasan objektif penyimpanan pasal 21, ayat 4, kewancaman hukuman dari tersangka adalah di atas 5 tahun. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya sepeda motor korban, mobil sedan mewah, dan rekaman CCTV dari berbagai lokasi. Sugeng disangkakan melanggar pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, dengan ancaman maksimal di atas 5 tahun penjara. Mugi Satria melaporkan untuk NET.